Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Riyadisome 8-9-10 Dalam pembacaan unik-unik dia kepada kamu Dan video ini berlaku kapan saja ya Ketika kamu nge-click video ini Berarti kamu sudah mencari tahu Unik-unik seseorang kepada kamu Siapa dia yang ada di pikiran kamu Baik mantan kamu atau pacar kamu Atau suami kamu atau siapapun dia ya Dan perlu diingat ini adalah general reading ya Jadi saya menarik semua energi Untuk Zodiac Leo ya Jadi bisa saja Resonadi kamu Atau Resonadi Zodiac Leo-Leo yang lain ya Jika kamu ingin personal reading Silahkan klik di kolom deskripsi saya Di bawah video ini ada kolom deskripsi Diklik aja link yang biru itu Dan kamu akan tersambung ke Ria Taro Trader Disitu kamu chatting, nanti saya cek Dan kita mulai Personal readingnya Dan itu berbiaya ya Gak mahal-mahal amat kok ya Oke Jadi sekarang kita mulai pembacaannya ya Yang pertama disini ada Egg of Pentacles Yang kedua ada Justice ya Justice ada King of Wands Ada The Helmet Ada Tree of Swords Ada The Hanged Man Ada Ten of Cups Dan Queen Queen of Wands Temperance Dan Seven of Cups ya Jadi disini tuh saya melihat ya Saya merasakan bahwa Unik-unik dia tuh gini Dimulai dari Egg of Pentacles ya Kayak dia tuh ngomong gini sayang Saya ingin fokus ke pekerjaan saya dulu Jadi Tolong kamu mengerti Kalau Saya belum bisa Fokus ke kamu Itu karena saya sedang Fokus ke Karir gitu Pekerjaan keuangan Ini demi kita gitu Kemudian di Justice ya Apa yang saya lakukan ini Ya demi kita Jadi Saya harus benar-benar konsisten gitu Ya Beberapa dari kalian Nah Kemudian di King of Wands Ya Kamu standby aja Ya Karena saya sedang Berusaha untuk Konsisten dengan Janji-janji saya Ya Jadi Saya maunya Kita jangan berpikir hari ini saja Kita harus menatap jauh ke depan Ya Apa yang akan kita hadapi Besok hari Ya Itu kita sudah harus punya persiapan Ya Jadi kalian yang sudah menikah tuh Kalau pasangan kalian sibuk Ya Berarti dia tuh Laki-laki yang bertanggung jawab Dia Ingin fokus ke Pekerjaan dia dulu Ya Dia ingin kamu tenang aja Mendukung dia Menguatkan Memberi support Kepada dia Agar Dia semakin Super power Untuk tetap Semangat Dalam Menjemput Cita-cita kalian bersama Ya Kemudian The Hermit Ya Sepertinya orang ini Orang yang dewasa ya Dia suka Mengikuti Tuntunan Gitu Jadi dia tuh Orang yang Ya Dewasa Bertanggung jawab Dia Dipingin tuh Kalau kamu mengingat dia Atau kamu mengingatkan Sesuatu yang terbaik Untuk kehidupan kalian berdua tuh Jangan lupa Sholat Ya Berdoa Doa kamu itu Sangat saya harapkan Ya Doa-doa kita berdua Akan menjauhkan kita Dari orang ketiga Kenapa Saya bilang orang ketiga Karena ada Egg of soul disini ya Jadi Ya Apapun yang terjadi Mungkin ada problem Diantara kalian yang menghadirkan Orang ketiga Atau Orang ketiga ini Bisa bersifat Perselingkuhan Atau juga Kelupi hak keluarga Yang mungkin Menghalangi hubungan anda Atau teman Sahabat ya Jadi Dia mau bilang ke kamu Bahwa Undasi kita Hanyalah Keyakinan kita Bahwa Tuhan Selalu ada Gitu Jadi Apapun Siapapun Orang ketiga Yang ingin menghalangi Hubungan kita Tetaplah sabar Dan Tetaplah Berdoa Ya Supaya Apapun yang terjadi Kita tetap Terlindung Dari pengaruh-pengaruh Yang akan Menghancurkan hubungan kita Ini Atau Orang ketiga itu Berarti Bisa berarti Problem yang sedang kalian hadapi Ya Problem apa saja Gitu Karena Problem-problem kecil Itulah Yang kalau kalian tidak Bagari diri kalian Dengan Ya Keimanan Ya Dan Kesabaran Kesabaran itu Sebagian dari iman Ya Dan itu pasti ya Kesabaran kita bahan Penerimaan ya Maka kalian akan Terlindungi oleh Hal-hal yang Berbau Berbau Pihak ketiga ini Pihak ketiga itu Bisa saja masalah-masalah Kecil Di dalam rumah kalian Ya Atau Pemicu-pemicu Masalah kalian Atau Orang ketiga berupa Orang Atau Keluarga kalian Atau Sahabat Atau Ya mungkin Pengganggu Ya Jadi dengan Kalian berlindung Dan terus berdoa Dan yakin Kepada hubungan Kalian ini Ya Kalian tidak hanya Berpikir dan Ketakutan dengan Kehawatiran Khawatir dengan Apa-apa yang Belum terjadi Ya Maka kalian hanya Akan Berpikir hari ini Kalau kalian Berpikir Eh kalau kalian Sering Meminta Pelindungan Kepada Tuhan Maka Kalian akan Berpikir bahwa Hal ini Atau Kekhawatiran ini Akan segera berlalu Dan Akan berganti Menjadi Ketenaman Gitu Jadi Kalau kamu Sedang khawatir Terhadap sesuatu Gira-gira gini Itu kan Belum tentu terjadi Ya Dan Masalah itu kan Harus diselesaikan Ya Gitu Terus Kan Hari ini Gak seperti Hari esok Jadi Kalau apa yang terjadi Di hari ini Atau Satu minggu lagi Pasti akan berlalu Gitu Ya Jadi jangan Stuck dalam Satu masalah Yang hanya akan Memperpanjang Masalah itu Dan Membuat Itu menjadi Pihak ketiga Ya Pemicu Pemicu Dan Perkesan Kalian Jadi Disini Ada Hinget Jadi Dia maunya Kamu berpikir Dahulu Sebelum Mengambil Tindakan Jangan Langsung Terburu-buru Gitu Ya Sebaiknya Apapun Yang menjadi Kekhawatiran Kalian Fokuslah Kepada Keluarga Ya Fokuslah Kepada Tujuan Hidup Kalian Gitu Ten Of Cups Ya Di Ten Of Cups Ini Berarti Dia ingin Kamu Jangan Terburu-buru Ya Dia maunya Kamu Tetap Sabar Berpikir Dahulu Sebelum Kamu Bertindak Ngambil Keputusan Jangan Hanya Karena Kekhawatiran Kamu Yang Belum Tentu Terjadi Akhirnya Kamu Memantikan Membunuh Semangat Dia Untuk Aktif Dan Membunuh Power Dia Dalam Apa Semangatnya Bekerja Akhirnya Rasa Dia kepada Kamu pun Mulai berkurang Akibat dari Kekhawatiran Kekhawatiran Yang kamu Berikan Kepada Dia Ini Halu Jangan Terlalu Halu Maksudnya Dari Situ Oke Kemudian Di Queen of Wands Intinya Dia Berjuang Mempertahankan Hubungan Kalian Dia Berjuang Membahayakan Kalian Dan Dia Maunya Kalian Tetap Berada Dalam Kestabilan Jadi Jadi Dia bilang Gini Saya Bukan Cuman Kamu Yang Khawatir Saya Juga Ada Kekhawatiran Gitu Ya Dan Masuknya Pihak Pihak Ketiga Ini Masalah Masalah Kecil Yang Menyebabkan Pertengkaran Kita Ini Itu Bukan Cuman Kamu Yang Gelisah Saya Juga Karena Saya Manusia Tapi Saya Berpegang Teguh Kepada Prinsip Saya Bahwa Saya Sudah Bulat Dekat Untuk Dalam Hubungan Mempertahankan Hubungan Ini Jadi Tolong Jangan Buat Kekhawatiran Saya Ini Menyebar Luas Di Singgah Sana Hatiku Sehingga Aku pun Menjadi Seperti Kamu Dan Kita Menjadi Tidak Seimbang Gitu Ya Makanya Disini Dia Pun Sedang Healing Dia Berharap Kamu Pun Healing Dia Dia Berusaha Untuk Menyimbangkan Diri Karena Dia Ingin Tetap Fokus Ya Beberapa Dari Kalian Yang Sedang Mengalami Orang Ketiga Atau Dalam Perselengkuhan Problem Perselengkuhan Saya Rasa Disini Dia Berusaha Sekali Untuk Menyadari Semua Ya Karena Disini Ada Temperance Sepertinya Dia Masih Berjalan Dalam Hubungan Itu Tapi Masih Dalam Kesadaran Dia Masih Dalam Kontrol Ya Dia Masih Memakai Logika Jadi Saya Rasa Dia Akan Menyelesaikan Hubungan Itu Ya Karena Ada Kebangkitan Spiritual Yang Akan Terjadi Pada Diri Dia Yaitu Karena Dia Memakai Logika Dia Berusaha Seimbang Dan Karena Dia Punya Tekad Yang Kuat Untuk Mewujudkan Impian Kebahagiaan Kalian Bersama Gitu Jadi Ada Banyak Yang Dipikirkannya Disini Ada Seven Of Cups Jadi Ada Banyak Yang Ingin Dia Wujudkan Mimpi Dia Bersama Kamu Ya Jadi Kalau Saat Ini Kalian Sedang Break Ya Dan Kalian Khawatir Atau Curiga Dia Dengan Orang Ketiga Kalaupun Itu Terjadi Ya Kamu Berpikir Positif Saja Intinya Intinya Setiap Orang Itu Kan Perlu Berproses Dalam Prosesnya Dia Banyak Godaan Godaan Dan Lintangan Yang Akan Menghalang Dia Untuk Mencapai Cita-citanya Makanya Coba Kamu Lihat Perhatikan The Seven Of Cups Ada Gambar Seorang Di Dalam Cups Ada Gunung Yaitu Harapan Ada Ular Juga Yaitu Godaan Ada Rumah Ada Seperti Harta Gitu Ya Ada Gandum Jadi Disini Menggambarkan Bahwa Dia Sedang Fokus Dan Dia Sebagai Manusia Tidak Akan Lumput Dari Godaan Cobaan Namun Satu Yang Terpenting Semua Itu Proses Dia Menuju Pencapaian Harapan Harapan Dan Impian Dia Jadi Kamu Stay Aja Disitu Tetap Bersabar Bantu Dia Arahkan Dia Jika Kamu Tidak Bisa Bicara Doakan Dia Gitu Ya Oke Kalau Kamu Ingin Berbahagia Berusahalah Untuk Berbahagia Dengan Cara Pikir Kamu Pola Pikir Kamu Cara Kamu Berpikir Cara Kamu Mengendalikan Diri Kamu Ya Cara Kamu Memanifestasikan Rencana Rencana Kamu Ya Dan Itu Semua Bisa Kita Wujudkan Ya Dengan Doa Yang Selalu Kita Panjatkan Dan Keyakinan Ya Konsistensi Ya Dan Tetap Seimbang Ya Intinya Jangan Jangan Mudah Tergoda Setiap Hubungan Itu Pasti Ada Masalah Ya Yang Namanya Orang Ketiga Itu Di Jaman Sekarang Ini Sedang Marak Marak Bukan Hanya Kalian Saja Mengalami Itu Semua Orang Pasti Mengalami Itu Dan Itu Adalah Bagian Dari Proses Apa Ya Proses Perkembangan Hubungan Kalian Ketahap Selanjutnya Jadi Setiap Masalah Itu Bisa Diselesaikan Ya Setiap Masalah Itu Bisa Kita Lewati Akan Kita Lewati Dan Kita Akan Masuk Ke Tahap Kehidupan Yang Baru Yang Penuh Yang Disana Ada Masalah Baru Yang Harus Kita Selesaikan Juga Harus Kita Hadapi Juga Jadi Sekarang Masalah Yang Sekarang Jika Kamu Bisa Mengontrol Diri Bersabar Dan Mampu Mengendalikan Diri Ya Dan Menerima Semua Cobaan Itu Dan Mampu Berproses Sehingga Berhasil Menghadapi Masalah Masalah Itu Maka Kedepan Ketika Ada Masalah Baru Kamu Sudah Lebih Ringan Menghadapinya Gitu Maksudnya Itu Gitu Saran Dari Saya Apapun Masalah Kalian Lebih Baik Kalian Arahkan Diri Kalian Untuk Fokus Kepada Hal-hal Yang Bermanfaat Untuk Kalian Bersikaplah Adil Kepada Diri Kalian Ada Ag Pentecost Dan Justice Bersikaplah Adil Kepada Diri Kalian Sendiri Jangan Membuat Diri Kalian Terfokus Kepada Pikiran Pikiran Negatif Yang Membuat Kalian Tidak Adil Kepada Diri Kalian Sendiri Karena Kalian Penuh Dengan Kekilisahan Gitu Jadi Kemudian Di King of Wands Ya Menatap Jauh Kedepannya Tatap Jauh Kedepan Bahwa Setiap Problem Yang Kalian Hadapi Itu Adalah Jalan Kalian Menuju Ke Pintu Pintu Yang Sudah Menunggu Kalian Gitu Maksudnya Disini Pintu Selanjutnya Kehidupan Kalian Ini Kan Ada Pintu Pintunya Gitu Kita Ini Semua Punya Pintu Loh Jadi Kita Bisa Prediksi Bulan Ini Saya Mengalami Apa Kok Bulan Kemarin Saya Mengalami Apa Kok Bulan Inilah Saya Mengalami Masalah Ini Lagi Atau Saya Mengalami Masalah Baru Berarti Kita Sudah Lepas Dari Satu Pintu Jadi Kalau Kita Tidak Berpikir Positif Dan Mencari Solusi Untuk Menyelesaikan Problem Satu Maka Ketika Kita Masuk Pintu Berikutnya Kita Masih Membawa Masalah Yang Kemarin Gitu Gitu Jadi Sampai Pintu Keberapa Kita Mau Seperti Itu Terus Gitu Ya Jadi Makanya Perluas Lapangan Dada Kamu Perluas Pikiran Kamu Dengan Ketenangan Dengan Mengikuti Menuntun Apa ya Kata hati Kamu Mengikuti Kata hati Kamu Dan Kuatkan Keimanan Kamu Dengan Tuhan Dengan Mencurahkannya Kepada Tuhan Dan Mengeluh Kesahkan Kepada Tuhan Maka Kita Akan Mendapat Jawaban Yang Lebih Memperluas Wawasan Kita Dan Menenangkan Jiwa Kita Seperti Itu Ya Jadi Whatever Dengan Masalah Masalah Jangan Terlalu Dibawa Pikir Kamu Tenang Aja Saya Rasa Kalau Ada Dhermit Disini Berarti Kamu Harus Mempertebal Iman Kamu Ya Berpikirlah Bahwa Positif Ya Bahwa Apa yang Kamu Lakukan Itu Harus Membahagiakan Diri Kamu Membahagiakan Orang Terkasih Kamu Dan Anak-anak Kamu Kalau Kalian Sudah Menikah Kalian Masih Bacaran Bahagiakan Dirimu Dengan Pikiran Positif Kamu Ya Dan Bahagiakan Kekasih Kamu Ya Oke Jadilah Orang yang Berprinsip Ya Tetap Seimbang Dan Stabil Apa Ya Ditingah-tengah Ditingah-tengah Konflik Apapun Ya Dan Fokuslah Ke depan Bahwa Masih banyak Yang harus Kalian hadapi Dan kalian Raih Oke Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh